Alhamdulillah Berjumpa kembali dengan saya Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Dan diberkahi oleh Allah SWT Hari ini kita sudah menginjak hari kesekian Buat kuasa Ramadan Semoga ibadah kita tetap diberi kelancaran Salawat serta salam Senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kakak-kakak saya ingin membahas Satu hal terkait dengan pramuka dan Ramadan Pramuka punya yang namanya dasa Dharma Di bulan Ramadan ini Pengamalan dasa Dharma Menjadi hal utama Terutama bagi kita yang berpuasa Ramadan Yang sedang berlatih menjadi manusia-manusia yang lebih baik Pertama, dasa Dharma pertama yaitu Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sudah barang tentu Puasa adalah untuk menuju ketakwaan yang lebih tinggi Semua anggota Pramuka Wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan bulan Ramadan ini Menjadi tempat kita menempa ketakwaan kita semua Yang kedua Atau dasa Dharma yang kedua yaitu Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Bulan Ramadan ini Bulan berbagi Bulan kita saling Lebih peduli kepada sesama Dibuktikan dengan adanya buka puasa bersama Memberikan takjil, sahur kepada orang-orang yang berpuasa Bahkan terutama orang-orang yang tidak mampu Itu adalah pengamalan dari Dasa Dharma kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Begitu juga dengan manusia Pramuka yang berpancasila Berwawasan lingkungan hidup tentunya Tetap menjaga kelestarian alam Dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan Itu juga salah satu amalan puasa kita Yang ketiga yaitu Patriot yang sopan dan kesatria Di bulan puasa ini Kita banyak bersilaturahmi Dengan kerabat, teman-teman dan sebagainya Yang tua, yang muda Siapapun Kita dituntut untuk selalu bersilaturahmi Bersilaturahim dengan cara yang sopan Dengan menghormati yang lebih tua Menghormati siapapun Itu adalah salah satu bukti pengamalan Dasa Dharma ketiga di bulan puasa ini Lalu yang keempat adalah Patuh dan suka bermusyawarah Di bulan puasa Kita diharuskan untuk menjaga amarah Kita tidak boleh marah Tidak boleh meluapkan emosi yang tidak perlu Karena kita akan sia-sia puasanya Karena semua hal itu Semua ulama bilang akan mengurangi pahala puasa Bahkan menghilangkannya Ada masalah Silakan dimusyawrahkan Ada masalah Silakan dicari jalan keluar Tidak menggunakan emosi Tidak menggunakan marah dan sebagainya Kita selalu patuh tentu sama orang tua Sama guru Sama pelatih kepada atasan Di manapun kantor berada Dan itu adalah salah satu bentuk dari Dasa Dharma keempat patuh dan suka bermusyawarah Lalu yang kelima Rela menolong dan tabah Itu kaitannya sama dengan Yang kedua Cinta alam dan kasih sayang sama manusia Di bulan puasa ini Kita harus banyak beramal Soleh Menolong sesama hidup Siapapun yang butuh pertolongan Diminta atau tidak Bentuknya apapun Kita sebagai pramuka Tentu harus selalu siap sedia Sebagai pramuka dan sesama muslim Harus selalu siap sedia menolong siapapun Bahkan yang non muslim sekalipun Selama dia makhluk Tuhan Makhluk Allah Yang membutuhkan pertolongan Tentu wajib kita tolong Lalu dasa Dharma yang ke enam Rajin, trampil, dan gembira Tentu di bulan puasa ini Tidak ada alasan untuk kita bermasalah Malasan Walaupun sedang berpuasa Menahan lapar dan haus Menahan emosi Kita tetap harus semangat Harus rajin bekerja Yang sekolah tetap rajin belajar Yang bekerja tetap bekerja Bahkan Pramuka Tidak ada kata Lemah, lesu, berpuasa Tetap menjalani Kegiatan, latihan Jika ada latihan Dan sebagainya Terutama Di bulan Ramadan ini Banyak sekali agenda-agenda Kegiatan, kepramukaan Dan kita harus tetap Semangat Rajin, trampil, dan gembira Sesuai dengan dasar Dharma ke enam Kemudian Dikaitkan dengan dasar Dharma ke tujuh Yaitu Hemat, cermat, dan bersahaja Ramadan Dari sisi tradisi Kita sering melihat bahwa Orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan Justru lebih cenderung boros Pengeluaran lebih tinggi ketika bulan Ramadan Padahal Tujuan Ramadan bukan itu Tujuan puasa bukan itu Justru tujuan puasa adalah Kita lebih bagaimana merasakan Lapar dan haus Orang-orang yang Merasakan lapar dan haus Kita bagaimana Berhemat Dalam segala hal Bukan berarti Kita berhemat Tidak mau berbagi Jadi berhemat untuk diri sendiri Perbanyak berbagi dengan orang lain Hemat Lalu cermat Dalam pengeluaran Jangan Sembarangan Pengeluaran Buka puasa yang sederhana Alakadarnya Tapi memenuhi sunnah Lalu tetap bersahaja Sampai nanti Raya-raya idul fitri Bukan berarti Lebaran itu Menjadi sebuah Eforia Kemenangan setelah Ramadan Tapi justru kita harus Merasakan bagaimana Nikmatnya Idul fitri Setelah menjalani latihan Ramadan Selama satu bulan Kemudian Dasar Dharma Yang ke delapan Disiplin, berani, dan setia Disiplin, berani, dan setia Di bulan Ramadan ini Tentu harus tetap kita jalani Dengan senantiasa Sesuai dengan Pola-pola ibadah kita Kita Biasanya di luar Ramadan Mungkin ibadahnya Ditunda-tunda Sholat Tidak tepat waktu Kemudian Waktunya ajan Diabaikan Tapi di bulan Ramadan ini Diusahakan Selalu Mengamalkan Tata cara Dan Kebiasaan-kebiasaan Yang lebih Disiplin Terutama dalam hal Ibadah Dan yang ke sembilan Bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Dasar Dharma Yang ke sembilan Itu Kaitannya dengan Ibadah puasa Ramadan Adalah Bagaimana Kita yang sedang Berpuasa Itu Harus Bisa Menjaga Hati Pikiran Dan lisan kita Kita harus bertanggung jawab Dan Karena puasa adalah Urusannya kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Tidak ada yang bisa Membuktikan bahwa kita Puasa atau tidak Hanya kita dengan Allah Maka kita dituntut Untuk selalu Bertanggung jawab Dan dapat dipercaya Tentunya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Suci dalam pikiran Perkataan dan Perbuatan Dasar Dharma ke 10 Menjadi Goal terakhir Bagaimana Puasa-puasa Ramadan Kita Ibadah Ibadah kita Dibuat Ramadan Menjadi sarana latihan Yang berhasil Menjadikan manusia Yang suci Dalam pikiran Perkataan dan Perbuatan Dan nanti Di idul fitri Menjadi manusia Yang fitrah Kembali ke fitrah Demikian Kakak-kakak Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada hal-hal Yang kurang berkenan Dan Menimaatkan Dibukakan pintu maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!